Assalamualaikum, hai di video kali ini khusus buat formasi atau pendidikan kualifikasi pendidikan guru ya teman-teman buat kalian yang mungkin tidak bisa menemukan atau tidak bisa mendaftar melalui PPK guru atau PDKK guru formasi di guru karena data kalian tidak ditemukan di dalam bahasa data kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi berdasarkan nomor induk kepedundukan maka jangan khawatir jika kalian memang mempunyai masa kerja ya maksudnya mempunyai pengalaman sebagai guru nah kalian bisa nih melalui PPK teknis dan pilih formasi untuk di kementerian agama namun ada juga beberapa syarat yang harus dilampirkan untuk itu teman-teman cukup melampirkan untuk itu teman-teman cukup melampirkan data-data yang berupa surat pengalaman kerja dan juga pilihan-pilihan lainnya mungkin saya contohin ya ini di kementerian agama ya teman-teman teman-teman kemudian pilih formasi boleh dipilih formasi umum saja jika teman-teman memang bukan berada di formasi khusus ya kemudian pilih data ya oke pilih tingkat pendidikan teman-teman misalnya teman-teman di saljana S1 ya pendidikan bisa saya pilih di pendidikan bahasa mungkin saya pilih aja di pendidikan agama Islam ya teman-teman nah kemudian disini ada banyak sekali ya ada banyak sekali mata mata pelajarannya sesuai dengan teman-teman misalnya saya pilih ahli pertama Al-Quran Hadis kemudian pilih lokasi formasi kerja lokasi formasi kerja teman-teman cek ya dimana yang sesuai dengan provinsi teman-teman mau mungkin atau mau merantau ya boleh banget silakan nah kemudian pilih lokasi tes misalnya saya pilih aja di karena tadi saya pilihnya Sulawesi berarti saya pilih di Sulawesi juga oke sepertinya tidak ada oh di di kediri saja nah misalnya ya kemudian isi nomor ijazahnya tahun lulus mungkin 2018 2017 ya isi data-datanya misalnya saya isi 2002 2017 ya oke kemudian saya pilih universitas apa ya Indonesia Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia kemudian ya saya isi dengan data yang sama kemudian kemudian pilih yaitu wah ternyata disini tidak ada wah ada nih nah pendidikan agama Islam ya oke kemudian 6 4 AF selanjutnya nah disini teman-teman ya tetap mengisi riwayat pengalaman teman-teman seperti biasa ya kalau yang ini punya data saya yang belum saya ini yang saya contohkan kemarin ya bisa teman-teman tambahkan teman-teman di sekolah mana ya atau di instansi mana karena boleh di swasta ataupun boleh di pemerintahan kemudian tulis jabatannya misalnya guru Al-Quran Hadis ya di SD atau apa gitu ya sekolah apa kemudian dilanjutkan ke dokumen yang harus di upload apa aja sih dokumen yang harus di upload nah surat penyataan ya surat lamaran ditujukan ke amante agama kemudian surat keterangan bekerja ya surat pengalaman kerja kemudian KTP surat penyataan bebas narkoba ya kemudian surat penyataan setia asli ijazah transkip nilai pas foto udah itu aja jadi teman-teman bisa coba yang swasta ya yang mungkin pengalamannya di sekolah swasta boleh banget dicoba di formasi yang ini dan jangan lupa pilih formasi umum oke mungkin saya bisa mencontohkan di formasi untuk emm pendidikan yang lain ya mata pendidikan yang lain coba saya pilih di bahasa inggris mungkin nah di bahasa inggris kemudian saya pilih Universitas Islam Indonesia kemudian pilih satu pendidikan bahasa inggris ya oke pilih jabatan guru bahasa inggris lokasi kerja kemudian dalam negeri lokasi tes Surabaya oke kita lanjutkan 8544 masih diisi pesyaratannya tetap sama aja ya teman-teman jadi teman-teman cukup memilih ini ingat teman-teman ya untuk pendaftaran di formasi kementerian agama itu boleh pilih khusus ataupun umum namun bagi teman-teman yang di swasta ya silahkan dipilih untuk formasi umum saja nah kemudian di tempat penulisan riwayat nanti teman-teman juga akan nanti teman-teman juga akan mengisi riwayat pekerjaan teman-teman itu dari pas mengisi instansi ya misalnya saya sampaikan bahwa oke ini ketika teman-teman mengisi riwayat pekerjaan maka instansi yang dipilih misalnya instansi swasta ya jadi instansi perusahaannya itu tidak berada pastinya di bawah kementerian agama makanya harus pilih formasi yang umum oke itu saja sekian dari saya buat guru-guru ya mata pelajaran apapun boleh dicoba dulu buka atau baca pengumuman untuk kementerian agama P3K kementerian agama ya mudah-mudahan ada kesempatan atau rezekinya di sana sekian dari saya assalamualaikum